Intro Ya, ini memang satu hal yang saya kira kalau rakyat Indonesia ini semuanya mengetahui ini itu perasaannya seperti apa gitu ya. Sementara rakyat sedang susah, pandeminya belum berakhir, rakyat kita juga banyak yang mengenal pekerjaan, tapi tetap harus membayar pajak, kemudian ternyata ada kasus seperti ini begitu ya. Memang betul sudah dijabarkan ya oleh Ibu Menteri Keuangan tentang kronologisnya dan ini juga bisa dibaca di media. Tetapi bahwa ini terjadi di saat kondisi sedang seperti ini tentu kita prihatin. Dan memang KPK sendiri belum mengkonfirmasi ya soal siapa atau apanya, jadi belum ada tersangkal sendiri kita memang melihat dan harus mengawal ya kasus ini harus mengawal, jangan sampai lolos gitu ya. Dan kita juga mesti melihat ini sebagai sebuah pelajaran, karena belum lama juga kan kasus juga menimpa kementerian lain dan itu cukup menyitap perhatian kita semua. Sekarang menimpa kementerian keuangan, salah satu otoritas ya di kementerian keuangan, terkena kasus ini. Ini jadi perhatian kita semua, kita kawal semuanya dan PKS tentu akan mengawal kasus ini agar memang bisa diambil tindakan yang semestinya.